Hola, selamat pagi. Apa kabar semua? Aku Sharon Margriet selalu happy menemani pagi kalian dengan informasi terkini di sini di Narasi Pagi. Pagi ini ada berbagai kabar dari dalam dan luar negeri. Pertama Presiden Perancis Emmanuel Macron yang dilempar telur, lalu ada soal warga Aceh yang obrak-abrik sentra vaksinasi, dan rapat DPD DKI Jakarta soal Formula E yang minim peminat nih. Kemudian ada juga kabar kalau Kak Polri mau merekrut novel Baswedan CS jadi ASN Polri dan Netflix yang mau gandeng sutradara Indonesia buat film barunya. Penasaran siapa sih sutradaranya dan apa filmnya? Sabar, kita bahas satu-satu yuk. Let's go! Kapolri Jendalistio Sigit Prabowo kabarnya mau merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Seriusan? Novel dan kawan-kawan akan resmi diberhentikan pada Kamis 30 September 2021. Tapi Kak Polri bilang akan merekrut mereka jadi ASN Polri. Usulan ini pun disambut baik dan disetujui oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 23 September kemarin. Menurut Sigit, 56 pegawai KPK ini akan ditempatkan di DTP Kor Baris Krim Polri untuk mengawal kasus korupsi. Sementara itu, ke-56 pegawai KPK yang dimaksud Sigit masih menunggu pernyataan resmi dari Presiden Jokowi. Saya juga baru mendengar pernyataan Pak Kapolri. Saya pikir atas pernyataan itu ya saya secara pribadi tentu mengapresiasi atas perhatian yang baik dari Pak Kapolri. Namun tentu kita harus menunggu sikap resmi dari pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden. Setelah itu mungkin baru kami bisa mengambil sikap lebih lanjut bagaimana dengan pernyataan tersebut. Pegawai lainnya, Ronald Signal, turut merespons. Ia justru bersyukur karena rencana Kapolri ini justru secara jelas mengklarifikasi bahwa ada ketidakperesan dalam tes wawasan kebangsaan itu. Gini, gini, gini. Banyak pegawai KPK yang dulu resign dari Polri dan memutuskan untuk berada di KPK. Loh ini kok disuruh balik lagi ya? Kali ini ada kabar dari Barat Indonesia. Tak mau divaksin, warga Aceh ramai-ramai mengobrak abrik sentra vaksinasi. Tim vaksinasi dari Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya dibubarkan oleh pedagang ikan dan sejumlah warga. Aksi ini terjadi di pelelangan ikan ujung serangga kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya pada selasa 28 September 2021. Para warga menolak karena menilai petugas memaksa warga untuk divaksin. Menurut Kapolres Aceh Barat Daya, AKBP Muhammad Nasution, mereka juga menganggap kegiatan vaksinasi ini menghambat penjualan mereka di hari itu. Soalnya, para calon pembeli takut disuruh vaksin ketika datang ke pusat pelelangan ikan. Akibat dari kericuhan ini, beberapa fasilitas seperti ratusan dosis vaksin, meja, kursi, serta dokumen berhamburan bahkan rusak. Di sisi lain, salah satu kabupaten di Aceh, Pidi, adalah satu-satunya wilayah di luar Jawa Bali yang masih menerapkan PPKM level 4 hingga 3 Oktober mendatang. Sayang banget ya, padahal masih banyak lho warga yang kesulitan dapat akses vaksin. Rapat ini tidak mencapai quorum di mana forum seharusnya dihadiri sedikitnya oleh 50 persen anggota plus 1. Dari 106 anggota, rapat ini hanya dihadiri oleh 31 anggota dari fraksi PSI dan PDI Perjuangan sebagai pengusung interpelasi. Sedangkan Gubernur DKI Anies Baswedan dan tujuh fraksi lainnya memutuskan untuk nggak datang di rapat interpelasi Formula E ini. Meskipun sudah diundur dua kali, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi tetap melanjutkan rapat ini. Usai memimpin rapat, Prasetyo pun dilaporkan oleh tiga pimpinan DPRD dan tujuh fraksi tersebut ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Ia dinilai melakukan maladministrasi atas aturan penetapan jatuh rapat paripurna pada rapat Badan Musyawarah DPRD. Persoalan soal Formula E emang nggak habis-habis ya? Kemarin DKI terancam dituntut ke arbitrase, sekarang soal interpelasi ini. Akhir-akhir ini banyak kabar bahagia datang dari dunia film ya. Kali ini, Netflix kabarnya bakal menggandeng sutradara Timo Cahyanto untuk bikin film baru. Wah, debak! Timo Cahyanto terkenal dengan berbagai film laga dan thrillernya yang menegangkan. Kali ini, ia digandeng Netflix untuk menggarap film action comedy berjudul The Big Four yang rencananya akan tayang pada 2022. Ini bukan kali pertama Timo berkarya untuk film original Netflix. Di 2018, ia pernah merilis film action The Night Come For Us. Ia pun mengungkapkan rasa bahagianya untuk kembali bekerja bareng Netflix ketika menjadi panelis di Sundance Film Festival Asia on TikTok minggu 26 September 2021. Enggak cuma Timo Cahyanto, ternyata udah ada lho beberapa sutradara tanah air yang didapuk untuk bikin film Netflix original. Mereka adalah Molly Surya dengan film Trigger Warning tahun 2020 dan Nia Dinata dengan A World Without yang bakal tayang 14 Oktober nanti. Wah, bangga banget ya Indonesia punya sineas-sineas yang kece. Mastimo, Mbak Nia, ditunggu karyanya tayang ya. Setelah beberapa bulan lalu mendapat tamparan, Senin kemarin Presiden Perancis Emmanuel Macron dilempar telur oleh rakyatnya sendiri. Kejadian ini berlangsung saat Macron berkunjung ke pameran restoran dan hotel di bagian selatan kota Lyon. Pria yang diketahui seorang mahasiswa itu pun segera dibekuk dan dikeluarkan dari ruangan. Sang Presiden pun bilang akan berbicara dengan si pelaku. Sampai sekarang belum diketahui apa motif dari pelaku dan penyelidikan pun masih berlangsung. Jubir Istana pun buka suara soal ini. Katanya kejadian ini dilebih-lebihkan dan insiden telur itu gak mengganggu acara. Ini bukan telur pertama yang pernah didapat Macron. Pada 2017, ia juga pernah dilempar telur ketika masih menjadi kandidat Capres Perancis. Juni 2021 lalu, ia juga pernah ditampar oleh rakyatnya bernama Damien Tarel. Tarel kemudian didakwa atas penyerangan tokoh publik dan mendapat hukuman penjara 4 bulan. Masih lumayan kalem ya itu pihak istananya. Di sini nyampein kritik pakai poster atau mural aja buru-buru ditangkap. Nanti malam Mata Najwa membahas soal ini nih. Pantengin ya di Trans 7 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Oke deh, segitu dulu ya sarapan informasi pagi ini. Narasi Pagi akan kembali besok pukul 8 pagi live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat-sehat ya semua. Semangat. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax